Intro Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas sebuah film mengenai bencana alam yang berjudul Skyfire Film yang dirilis pada tahun 2019 ini akan berkisah tentang seorang ilmuwan muda cantik bernama Xiaomeng yang berhasil menemukan sistem peringatan Gunung Merapi Muktahir dia pun kembali ke pulau Gunung Merapi di mana dia dan orang tuanya dulu pernah berada di sana namun sayangnya, di tengah penelitiannya itu, Gunung Merapi itu kembali memuntahkan cairan-caairan panasnya yang membumi hanguskan pulau tersebut akankah mereka berhasil lolos dari pulau itu? daripada penasaran? yuk kita masuk saja ke alur ceritanya Intro film pun dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Xiaomeng kedua orang tuanya sedang melakukan penelitian di pulau tersebut ketika si ibu merasakan adanya tidak beres dia pun segera mengajak Xiaomeng untuk pergi dari situ di sisi lain, sang ayah dan timnya merasakan getaran yang dasyat dan melihat Gunung Merapi itu meletus ayah Xiaomeng yang bernama Tao itu pun segera mencari istri dan anaknya namun, Gunung Merapi itu terus menghujani mereka dengan batu vulkanik di tengah perjalanan, Xiaomeng dan ibunya berpas-pasan dengan truk pengungsi lainnya Xiaomeng berhasil naik ke truk itu, tapi tidak dengan ibunya lalu Xiaomeng bertemu dengan ayahnya dan bilang kalau ibunya ada di sana ketika Tao ingin pergi menyelamatkan istrinya alhasil Tao harus melihat sang istri tewas di hadapannya dan film pun baru saja dimulai lalu Xin beralih ke 10 tahun kemudian dimana Tao menceritakan bagaimana mengerikannya bencana Gunung Merapi di pulau Tiengho itu yang akhirnya merenggut nyawa istrinya tapi sayangnya pulau Tiengho itu sekarang dijadikan tempat wisata oleh seorang pengusaha bernama Harris lalu Xin beralih ke pulau itu dimana terdapat tim ahli vulkanik yang diperkerjakan oleh Harris dan di tim itu juga ada Xiaomeng si gadis kecil di awal scene tadi ketika Xiaomeng selesai meletakkan sensor terakhir tanpa sengaja rekan kerjanya melakukan hal yang tolin tetapi untungnya rekan kerjanya sigap singkat cerita Xiaomeng dan timnya berhasil mengembangkan sistem pendeteksi vulkanik muktahir dan dapat mendeteksi segala macam aktivitas Gunung Merapi tersebut tetapi Xiaomeng merasa ada yang tidak beres dengan gunung itu dan berpikir untuk memberitahukan hal ini kepada Harris lalu Xin beralih ke Tao dia pun seperti menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan pulau Tiengho itu di sisi lain Harris sedang mempresentasikan kepada para investor mengenai proyek wisata resortnya ini lalu selanjutnya diambil alih oleh sang istri bernama Cheng Wei nah di saat itu Xiaomeng menemui Harris dan bilang kalau ada yang tidak beres dengan gunung itu dan menyarankan untuk segera menutup tempat wisata itu sementara waktu tetapi Harris yang keras kepala itu tidak mau mendengarkan nasihat Xiaomeng karena dia tidak mau menyanyiakan waktu untuk mendapatkan uang singkat cerita rekan tim Xiaomeng bernama Boteng berhasil mengembangkan sebuah drone yang dapat melihat aktivitas pulau tersebut dari atas nah ketika Xiaomeng sedang melakukan pekerjaannya itu tiba-tiba ayah Xiaomeng datang ke sana dan mengajaknya untuk pergi dari pulau itu tetapi Xiaomeng yang merasa bersedih karena kehilangan ibunya itu menolak ajakan ayahnya sementara itu Cheng Wei mengajak para investor untuk melihat-lihat keadaan pulau dengan monorail mereka lalu sampai di sebuah tempat bernama The Bubble yang terletak di kawah gunung Merapi sementara itu ayah Xiaomeng pun akhirnya ikut dengan putrinya dalam penelitian gunung tersebut dia ikut karena khawatir dengan keselamatan putrinya tapi tiba-tiba tanda-tanda gunung akan erupsi pun terjadi Taupun berinisiatif untuk memberitahukan orang-orang yang berada di dalam kawah untuk segera mengungsi di sisi lain sepasang kekasih bernama Zhen Nan dan Xiaohui sedang asik-asiknya menyelam di salah satu bagian pulau tersebut ternyata Zhen Nan akan melamar Xiaohui tapi sayangnya acara lamaran tersebut diganggu dengan kedatangan lahar panas mereka pun terjebak di sana dan terpaksa menyelam dengan mengikuti pipa yang berada di dalam air itu ketika mereka sampai ke permukaan tiba-tiba Xiaohui pun terhisap oleh ujung pipa tersebut tetapi Zhen Nan berhasil menyelamatkan kekasihnya itu kita kembali lagi ke kawah gunung Merapi itu Sam Profesor pun harus modar terkena semburan gas dari gunung tersebut helikopter yang mau menyelamatkan mereka pun tidak luput dari semburan gas tersebut untung saja Xiaohui dan temannya berhasil menghindar singkat waktu mereka sampai di dalam kawah dan membantu mengevakuasi orang-orang yang ada di sana namun tidak semudah itu orang-orang pun berhasil pergi dari sana menggunakan kereta monorail saat perjalanan pulang tiba-tiba rel kereta yang mereka tumpangi terkena batu vulkanik alhasil aksi heroik pun terjadi namun teman Xiaomeng yang panik itu malah langsung melompat yang berakibat dia pun langsung pulang pulang ke sang pencipta tersisalah Xiaomeng, Tao, dan Zhengwei di monorail itu mereka pun kehabisan waktu yang akhirnya mereka pun terjatuh Zhen Nan dan Xiaohui yang melihat monorail itu langsung meluncur untuk menghentikan mereka mereka pun akhirnya selamat di sisi lain, Harris pun mencari istrinya di monorail yang telah tiba itu namun hasilnya nihil gunung merapi itu pun semakin menunjukkan kebolehannya dengan menghujani resort itu dengan batu vulkanik sementara itu, Xiaomeng dan yang lainnya telah melihat resort itu menjadi lautan api Boten pun memberitahu Xiaomeng kalau lahar sudah mendekati waduk Xiaomeng lalu berpikir untuk melepaskan air waduk itu agar menghalangi lahar itu sampai ke kawasan penduduk Zhen Nan selaku driver pun berpacu dengan batu-batu vulkanik itu dan akhirnya mereka sampai ke tempat waduk itu namun sayangnya area sekitar tuas waduk itu sudah dikelilingi lahar panas Xiaomeng lalu meminta bantuan drone Boten untuk membuka tuas waduk tersebut akhirnya air pun mengalir dan menghalangi lahar itu menjalar ke area penduduk singkat waktu, ketika mereka bergegas pergi dari sana mobil yang mereka tempang itu pun setak di lahar panas untung saja Zhen Nan berhasil mengaitkan mobil itu di bebatuan mereka lalu segera keluar dari mobil tersebut sebelum akhirnya mobil itu pun jatuh singkat cerita, akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah penelitian di sana, ayah Xiaomeng pun meminta maaf kepada Xiaomeng dan menjelaskan semua kronologis yang sebenarnya terjadi akhirnya, ayah dan anak itu pun saling memaafkan tetapi tiba-tiba gunung itu meletus lagi yang membuat mereka harus pergi dari situ ketika tiba giliran ayah Xiaomeng dengan terpaksa Xiaomeng pun harus berpisah dengan ayahnya dengan tertati-tati, Tao pun pergi dari sana dengan menggunakan motor di sisi lain, Xiaomeng dan yang lainnya berhasil sampai ke pantai dan diselamatkan oleh helikopter penyelamat sementara itu, Tao menembatkan flare gun untuk memberitahu posisinya Xiaomeng pun melihat tanda dari ayahnya itu namun sayangnya, awan panas gunung itu segera menutupi daerah itu dengan cepat Xiaomeng pun menangis karena melihat kejadian itu singkat cerita, di kapal penyelamat Xiaomeng pun melihat di TV kalau ayahnya berhasil selamat dari pulau itu kalian pasti bingung, kok ayahnya bisa selamat? kita akan flashback sedikit ternyata, sebelum pergi dengan menggunakan motor Tao mencari lokasi di mana ada lubang tempat Xiaomeng menaruh sensor pendeteksi vulkanik itu dia pun selamat dari awan panas itu karena menjatuhkan dirinya ke lubang tersebut akhirnya Xiaomeng dan ayahnya dapat berkumpul kembali dan film pun berakhir bagaimana? cukup seru dan menegang kamu kan? film ini mengajarkan kepada kita jika alam sudah bertindak manusia pun sudah tidak bisa melawan oke, sekian dulu alur cerita dari film Skyfire ini thanks for watching and see you on next video sub indo by broth3rmax